Oke, makasih warna-warn sama gue Dimas, terima kasih dari Radio Gadget, One and Only, Gadget Radio, dan ya, di depan gue sekarang ini sudah ada handphone terbaru dari Tecno, teman-teman, ini adalah Tecno Spark Go One, dan dia memang sudah berkolaborasi dengan Transformers One nih, teman-teman. Jadi, kayak gini ya, untuk box-nya, ya seperti yang bisa lo lihat, di bagian depannya sini ada tulisan Tecno Transformers, ada gambar dari Bumblebee ya, kalau nggak salah ini, terus ada tulisan Spark Go One, di bagian sisi sebelah kanannya, di sini ada tulisan Bumblebee, dan juga ada keterangan Tecno Spark Go One di sana, di bagian sisi sebelah kirinya ya, tadi ini sebelah kanan, ini sebelah kiri ya, teman-teman, di sini ada keterangan 120Hz Smooth Display, dan dia sudah ada 4,5G Fast Network, teman-teman ya, jadi dia bukan pakai yang 4G biasa, tapi dia sudah 4,5G, teman-teman, dan dia sudah ada IP54 Resistant, artinya handphone ini dia tahan terhadap percikan air dan juga debu. Dan yang mengejutkannya lagi ya, teman-teman, handphone ini pun juga ternyata, dia itu punya yang namanya Shock Resistant, jadi handphone ini tuh dijatuhin berkali-kali, itu dia masih aman aja, teman-teman. Di bagian atasnya, sini ada tulisan Tecno, di bagian bawahnya di sini, ada keterangan untuk nomor IMEI, serta untuk RAM-nya itu ada di 4GB, dengan internal storage ada di 128GB, dan untuk warnanya yang gue pegang sekarang ini adalah Glittery White, teman-teman ya. Seperti itu, sedangkan di bagian belakangnya, oke, di bagian belakangnya di sini ada gambar Autobot dan juga ada gambar Bumblebee-nya. Oke, ini langsung gue buka aja, karena memang ini di acara apa ya, ini di acara hands-on sih, teman-teman. Gue nggak bawa peralatan yang gimana-gimana, jadi buka plastiknya itu, kita pakai tusuk gigi aja ya. Tenang, tusuk giginya bersih kok itu, baru, bukan tusuk gigi bekas. Oke, seperti itu, teman-teman. Oke, dia sudah dibuka untuk plastiknya, dan kita geser seperti ini, oke. Oke, kita geser untuk selongsongannya, dan iya, ternyata di bagian dalamnya di sini ada beberapa nilai jual utamanya lagi ya, Tecno, terus juga di sini ada tulisan Go, Spark Go One, dan di sini ada keterangan 4 tahun lasting fluency. Jadi dia handphonenya dijamin, katanya untuk 4 tahun ke depan itu bakalan lancar, teman-teman ya. Jatuh, kena angin, 4 tahun bakal lancar nih, teman-teman. Terus juga di sini ada keterangan stereo dual speaker with DTS sound, terus juga dia prosesornya menggunakan Uni SoC T615 prosesor, dan juga di sini ada keterangan rainwater touch. Jadi kalau misalkan handphonenya terkena percikan air, dia masih bisa disentuh nih, teman-teman. Terus juga di bagian sebelah sini, Tecno Spark Go, 12 plus 1 untuk garansinya. Di sini Tecno Spark Go. Di bagian belakangnya di sini ada stiker TKDN, serta ada beberapa nilai jual utamanya lagi ya, 120Hz, 6,67 inch smooth display, 13MP main camera, dan 4 tahun plus lasting fluency. Artinya 4 tahun ke depan handphone ini bakal dijamin akan selalu mulus, teman-teman. Serta di sini ada keterangan side fingerprint unlocking. Ya, kayak gitu. Dan langsung kita buka aja handphonenya. Oke, seperti ini teman-teman untuk handphonenya. Dan ya, di sini sudah terlihat. Oh, handphonenya sudah terlihat ya, teman-teman. Ada beberapa nilai jual utamanya, tapi kita taruh dulu di sini. Dan kita lihat ada apa aja di dalam paket penjualannya. Di sini ada garansi Tecno, 12 per 1. Terus juga di sini ada petunjuk penggunaan. Terus juga di sini dia ada kartu garansinya. Dan juga di sini ada casing, teman-teman. Yang casingnya bentuknya seperti ini ya. Jelly case bening kayak gini. Tapi dia di bagian sampingnya dibikin smoke kayak gini, teman-teman. Terus kita di sini dapet SIM tray ejector. Dan kita di sini dapet charger. Yang outputnya itu ada di 5V 2A ya. 10W ya, teman-teman, untuk chargernya. Terus juga di sini dia ada kabel data nih, teman-teman. Untuk kabel datanya di sini dia sudah menggunakan USB Type-C. Oke, seperti itu langsung kita fokus aja sama handphonenya. Dan ya, seperti ini handphonenya gue nggak mau keletek. Gue mau selorotin aja kayak gini. Dan warna putihnya kayak gini ya. Ini warna putihnya dibikin made ya, teman-teman. Dan kalau diperhatikan itu dia kayak ada teksturnya. Gue nggak tahu di kamera itu kelihatan atau nggak. Tapi kalau dilihat langsung itu dia memang ada teksturnya. Ya, seperti ini juga untuk bentukan frame kameranya ya, teman-teman. Oke, seperti ini untuk bentukan kameranya. Ya, ada lampu LED flashnya di sana. Terus juga di sini ada kamera. Dan ya, untuk kameranya di sini yang kelihatan itu cuma satu ya. Sebelah sini, yang di bagian bawah sebelah sini. Dia itu gue nggak ngeliat ada lensanya. Oke, kita lihat dulu. Tur dulu di bagian kanan kiri handphonenya. Di bagian kanannya di sini ada fingerprint. Yang sekaligus berfungsi juga sebagai tombol power, teman-teman. Serta di sini juga ada tombol volume up, serta volume down. Di bagian atas ada grill speaker ya, karena memang handphone ini dia dual stereo speaker. Di sini ada SIM tray-nya. Kalau kita lihat di sini untuk SIM tray-nya. Oke, dia SIM tray-nya tidak hybrid ya, teman-teman. Artinya lo bisa pakai dua buah nano SIM dan juga satu microSD di sana. Dan kita lihat di bagian bawahnya di sini ada jack audio 3,5mm. Terus juga di sini ada microphone, ada port USB Type-C, dan juga ada grill speaker di bagian bawah. Ya, di sini ada tulisan Tecno Spark. Asli deh, ini feel pegangnya itu berasa enak dan nyaman banget, teman-teman. Meskipun handphone ini tuh harganya murah, teman-teman. Asli, ini handphone-nya harganya murah kurang dari 1 juta. Dan di bagian depan sini ada layarnya yang berukuran 6,67 inci. Dan juga di sini ada kamera depannya. Serta kalau lo perhatiin di bagian ujung sebelah sini, dia itu ada lampu LED flash-nya dan juga di sini ada earpiece-nya, teman-teman. Dan langsung aja kita nyalain handphone-nya. Oke, dia sudah nyala handphone-nya, teman-teman. Dan gue bakal balik lagi setelah gue sudah setup handphone-nya ya. Oke, teman-teman ini handphone-nya sudah gue nyalain. Dan tampilan pertamanya seperti yang bisa lo lihat sekarang ya. Jadi kayak gini, teman-teman. Untuk tampilannya sebenarnya masih mirip-mirip sama beberapa handphone Tecno yang lainnya. Dan seperti yang bisa lo lihat juga di sini, untuk bezel-nya di bagian kanan-kiri dan atasnya itu menurut gue tidak terlalu tebal. Tapi bukan yang tipis banget. Beda sama di bagian yang dagunya nih. Dia di bagian dagunya itu lumayan tebal kalau menurut gue. Serta kalau misalkan lo perhatiin juga, dia keluar dari box itu sudah dipakein anti-goresnya, teman-teman. Jadi kalau misalkan lo beli handphone ini dengan harga kurang dari 1 juta, itu sudah dapet casing dan juga sudah dapet anti-gores kayak gini. Jadi tinggal pake aja handphonenya nih, teman-teman. Ya, seperti ini untuk tampilannya. Wow, jujur ini untuk harganya yang kurang dari 1 juta, menurut gue ini worth it banget ya. Asli deh, kalau misalkan dari build quality-nya, ini tuh, dan ya gue suka loh teman-teman untuk build quality yang kayak gini. Jadi kebanyakan handphone-handphone techno yang harganya lumayan murah atau terjangkau itu kan dia biasanya ngasih finishing itu chrome ya di bagian bezel-nya. Nah ini tuh dibikin made seperti ini. Dan kalau lo perhatiin, ini tuh dia lurus, teman-teman. Kalau misalkan dibikin chrome finishing-nya, itu dia suka agak bergelombang. Dan gue sempat bilang sebenarnya sama orang techno mengenai hal tersebut. Dan alhamdulillahnya didengar nih. Jadi finishing-nya dibikin a doff ataupun juga made seperti ini, teman-teman. Oke, kayak gini. Jujur ini kelihatannya sih keren banget. Serta untuk kecerahan layarnya, ini gue syuting di luar ruangan ya, teman-teman. Ini kecerahan layarnya udah bagus sih kalau menurut gue. Jadi ini baru setengah, tapi dia masih kelihatan dengan cukup jelas kalau menurut gue. Bahkan kalau misalkan dipulin kayak gini, jadinya silow banget nih, teman-teman, untuk kecerahan layarnya. Dan yang kerennya ya tadi, seperti yang gue bilang, kalau handphone ini tuh sudah di-drop test sampai dengan ketinggian setengah meter, kalau nggak salah, selama berapa kali gitu ya. Tapi yang jelas, ini dia sudah dilakukan drop test, serta dia juga punya fitur yang namanya IP54. Oke, kita lihat dulu di sini. Oh, sebelum gue ngeliat masuk menu setting-nya, teman-teman, teman-teman, gue di sini sudah mendaftarkan fingerprint dan kemampuan fingerprint-nya seperti yang bisa lo liat sekarang. Wow, cepet teman-teman. Oke, dia cepet ya teman-teman untuk fingerprint-nya. Tuh. Wow, sekali towel doang dia bisa. Tuh, sekali towel doang dia bisa, teman-teman. Oke, seperti itu untuk kemampuan fingerprint-nya. Dan ya, langsung kita lihat aja di sini untuk about phone-nya di sini, my phone. Oke, dia menggunakan HiOS versi 14.0.1, namanya adalah Tecno Spark Go, modelnya adalah Tecno KL4. Dia sudah menggunakan Android 14, CPU-nya menggunakan Uni SOC T615. Ya, kalau misalkan kita mengingat beberapa handphone-handphone keluaran transient holding yang lainnya di harga segini, itu dia biasanya pakai Uni SOC T612. Tapi sekarang dia pakainya Uni SOC T615. Untuk kamera depannya ada di 8MP, kamera belakangnya 13MP. Untuk RAM-nya dia ada di 4GB, tapi bisa di-expand sampai ke 4GB lagi. Jadi, totalnya ada di 8GB, teman-teman. Terus juga untuk ROM-nya atau internal storage-nya dia ada di 128GB. Baterainya di 5000 mAh. Untuk screen-nya dia resolusinya HD aja. 720p x 1600 pixel nih, teman-teman. Dan ya, seperti itu untuk about phone dari handphone yang satu ini, jujur, pas pertama kali pegang handphone ini ya, teman-teman, ini di acara hands-on-nya Tecno, di acara hands-on-nya Tecno, gue ngerasa handphone ini build quality-nya benar-benar, wah, ini bagus sih untuk handphone dengan harga kurang dari 1 juta. Oke, kita lihat dulu di sini untuk kameranya ya, teman-teman. Oke, untuk kameranya di sini ada short video. Short video itu biasanya dia untuk yang 15 detik, seperti itu, teman-teman. Terus juga di sini dia ada video. Untuk videonya sendiri dia bisa merekam, oke, mentoknya dia ada di 1080p 30fps untuk kamera belakang, sedangkan untuk kamera depannya. Oke, untuk kamera depannya dia juga mentoknya ada di 1080p 30fps. Di sini ada AI cam, jadi AI cam ini kayak foto-auto gitu ya, dari beberapa handphone-handphonenya Tecno, seperti itu. Terus juga di sini ada beauty, ada portrait, dan juga ada morning, teman-teman. Dan, ya, berikut ini adalah sampel foto dan video dari Tecno Spark Go One-nya. Terima kasih telah menonton! Oke, teman-teman. Jadi, ini adalah sampel kamera belakang dari Tecno Spark Go One-nya ya. Ini direkam di resolusi tertingginya dia. Ada di 1080p 30fps, dan ya, gue cuma jalan kaki. Seperti ini aja, teman-teman. Ya, gue pegang pakai tangan handphonenya. Untuk HDR-nya, seperti yang bisa melihat juga di sini. Dan jarak antara handphone dan buka gue ini kurang lebih ada di sekitaran 20-30 cm. Dan ini adalah sampel microphone dari si Tecno Spark Go One-nya, teman-teman. Oke, sekarang kita coba untuk kamera yang ada di bagian depannya. Oke, yang lo lihat sekarang ini adalah sampel kamera depan dari Tecno Spark Go One ya, teman-teman. Ini gue rekam menggunakan resolusi 1080p 30fps. Itu adalah resolusi tertinggi dari handphone yang satu ini. Dan gue pegang pakai tangan aja, jarak antara handphone dan muka gue itu kurang lebih ada di sekitaran 40-50 cm. Ya, gue jalan kaki aja, teman-teman. Kayak gini untuk HDR-nya, seperti yang bisa lo lihat. Oh, ini arah mataharinya ada di belakang sebelah sini ya, teman-teman. Kalau dia nggak langsung yang mengarah ke matahari sih, kalau menurut gue masih fine-fine aja. Dan ya, ini adalah sampel audio microphone bawaan langsung dari si Tecno Spark Go One-nya. Oke, teman-teman. Jadi, seperti itu ya sampel foto dan video dari Tecno Spark Go One yang satu ini ya, teman-teman. Dengan harganya yang kurang dari 1 juta, menurut gue secara build quality handphone ini bagus banget. Tapi gue belum bisa cerita banyak karena memang ini baru video unboxing dan juga impresi pertama aja gitu ya. Gue belum bisa cerita banyak dari handphone yang satu ini karena memang megangnya ini baru sebentar gitu, teman-teman. Gue bakal review handphone ini kalau misalkan memang ada waktunya dan juga ada unitnya gitu, teman-teman. Dan yaudah, mungkin segini dulu aja cerita gue mengenai unboxing dan impresi pertama dari Tecno Spark Go One-nya yang satu ini. Kalau misalkan emang lo suka sama videonya, boleh di-like dan di-subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang nggak suka, boleh di-dislike aja. Akhir kata gue, Dimas, untuk diri. Sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya.